Informasi selanjutnya datang dari seniman Butet Kertarjasa yang menanggapi klarifikasi polisi dan panitia soal isu intimidasi yang dialaminya saat pentas pertunjukan teater. Butet menyebut seharusnya polisi juga menghadirkannya dalam konferensi pers dan memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Butet mengungkapkan bahwa dirinya diminta menandatangani surat komitmen untuk tidak berbicara soal politik untuk menyertai dapatnya surat izin. Kalau memang Polri itu serius ingin melakukan klarifikasi, semestinya di dalam jumpa pes ini yang dihadirkan saya dan Agus Nur, penulis cerita dan sutradara. Karena kami dua orang ini yang menyatakan adanya intimidasi. Intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik. Tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik, itu adalah pembungkaman. Yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya penelitia penyelenggaraan pertunjukan teater mengklarifikasi terkait isu intimidasi kepolisian saat pentas. Sekretariat Kayaan Produksi menjelaskan bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukan polisi sebagaimana isu yang beredar. Pihak penyelenggara mengaku mengurus langsung perizinan kepada pihak polisian. Melalui jalan kebudayaan sebagai rumah tidak bersama. Sekretariat Kayaan Produksi hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Untuk pengurusannya, pada saat pengurusan surat periksaan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event. Lalu tidak ada intimidasi pada saat penanda tanganan surat tersebut. Begitu saja.